Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian? Sehat? Semoga selalu sehat Dan tetap olahraga ya Oke, selamat datang di Mata Kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Oke, tidak berlama-lama lagi Kita masuk saja langsung ke materinya Hari ini kita akan mempelajari tentang Atletik nih Ya, sama seperti mbaknya ini Di video ini mbaknya lari terus ini ya Diulang-ulang terus Tapi tidak apa-apa, dia tidak capek kok ya Oke Langsung saja ke materinya Materi Tentang Atletik Ya, atletik ya Atletik itu Nanti ada dari beberapa cabang ya Jadi atletik nanti ada Salah satu cabang olahraga ya Yang nanti nomor-nomor yang dilombakan itu ada beberapa nomor Ya, beberapa nomor Ya, itu nanti ada nomor Jalan Lari Lempar dan lompat Ya Oh, ini ternyata saya kecil sekali ya Dibesarkan sedikit Biar kelihatan ya Oke Jadi Nanti ada beberapa nomor nih yang nanti bisa dipertandingkan di Apa itu Cabang olahraga Atletik Ya, ini mungkin kalian nanti tidak berperan banyak terhadap Cabang-cabang ini Tapi Jangan salah Nanti di Kalian ketika di sekolah dasar Kalian akan menemui banyak sekali Ya, banyak sekali Siswamu yang Mungkin berminat Menjadi Apa ikut di cabang olahraga Atletik Kalian juga bisa Nanti untuk Apa Melatih anak itu Seperti apa Ya Jadi Ini nanti kita belajar dulu Gerakannya seperti apa Baru nanti kita bisa menentukan latihannya nanti seperti apa Oke Jadi ini ada empat Nomor ya Jadi nomor jalan Lari Lempar Lompat Kayak empat Nomor Nomor jalan ini Nomor jalan dulu Oke Untuk nomor jalan Nanti jalan ada Jalan santai Jalan cepat Wah ini Kok santai terus pak Jangan ya Jadi nanti Jalan santai Jalan cepat Kalau jalan santai Biasanya Itu tujuannya Untuk rekreasi Tapi untuk Kalau yang di Pertandingkan Biasanya itu Jalan cepat Jangan salah ya Ada cabang Olahraganya Contoh Ini Nah Ini Ini Hendroyab Hendroyab itu Juara jalan cepat Si game Ini tahun 2000 2000 Berapa ini 2017 17 ini Oke Nah Ini Ini jalan cepat Nah Kalau kita lihat Jalan cepat Ya Itu nanti Seperti itu gerakannya Dan lari Seperti ini Ini lari Nah 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 Ini lari Kita jadi Nanti Ada Dua Apa itu namanya Dua perbandingan Antara jalan Dan lari Nah Nanti Kita bahas Perbedaannya Jalan dengan lari Itu apa Ya Jadi Ada perbedaannya Antara jalan Dan lari Ya Jadi Tadi Untuk jalan cepat Ya Itu Tadi Gerakannya Ya Dia Berpindah Ke tempat lain Menggunakan kaki Ya Hanya saja Tidak ada Fase Lompat Ya Tidak ada Fase Melayang Ya Mohon maaf Itu Tidak ada Fase Melayang Contoh Ini Dia Kakinya selalu Menyentuh Ke tanah Nah Dia Kakinya selalu Menyentuh Ke tanah Ya Sedangkan Kalau Lari Nah Ini lari Nanti juga ada Beberapa nomor Lari itu Dia Ada Fase Melayang Ya Ada fase Melayang Nah Ya Nah Ini terlihat Orangnya Ya Orangnya itu Ketika Langkahnya ke depan Itu Dia Kakinya Melayang Dan yang belakang Ternyata sudah Didorong Itu Dia sudah Didorong Akhirnya Melayang Ya Jadi Dia Untuk Lari Ada Fase Melayang Ya Ada Fase Melayang Atau Kakinya Tidak Menyentuh Ke tanah Beda lagi Dengan Jalan Perbedaannya Itu Antara Jalan Dengan Lari Sama-sama Cepatnya Sama-sama Cepatnya Jalan Juga Bisa Cepat Lari Lari Juga Bisa Cepat Ya Untuk Nomor Yang nanti Dipertandingkan Ya Lari Itu nanti Ada jarak pendek Menengah Jauh Maraton Ya Terus nanti Lari Khusus Itu nanti Yang ada Gawangnya Gawang itu Apa Gawang itu Rintangan Rintangan Nanti Seperti Apa itu Namanya Rintangan Untuk Dilompati Lari Gawang Terus Ada Lari Estafet Lari Estafet Ini Berarti Nanti Ada Temannya Ada Temannya Jadi nanti Ada Teman Empat Berempat Kali 100 Meter Atau 400 Meter Ya Itu Untuk Lari Estafet Jadi Pak Ini Perbedaannya Lari Jarak Pendek Menengah Jauh Itu Apa Perbedaannya Di Jaraknya Jelas Jaraknya Ada Yang 100 Meter 200 Meter 400 Sampai 10 Ribu Meter Ya Itu Nanti Ada Apa Itu Perbedaan Jarak Ya Oke Kalau Ini Sudah Perbedaan Jarak Juga Nanti Ada Perbedaan Start Ya Jadi Nanti Perbedaannya Di Nomor Lari Kok Ada Apa Jarak Pendek Menengah Jauh Itu Perbedaannya Ada Ada Di Jarak Dan Caranya Start Contoh Ini Ada Contoh Ya Ini Lari Jarak Pendek Ya Lari Jarak Pendek Startnya Nanti Seperti Ini Nah Ini Dia Startnya Dia mulai Dari Jongkok Start Startnya Mulai Dari Jongkok Jadi Jongkok Setelah itu Start Dia langsung Lompat Ya Langsung Loncat Kedepan Sedangkan Untuk Jarak Menengah Dan Seterusnya Menengah Terus Apa Jarak Jauh Maraton Dan Lain Itu Nanti Menggunakan Start Berdiri Start Berdiri Nah Ini Contohnya Untuk Start Berdiri Ya Ini Contoh Untuk Start Berdiri Nah Dia Dimulai Dari Startnya Berdiri Ya Jadi Untuk Start Itu Ada Dua Tipe Nah Nanti Untuk Teknik Start Itu Ada Sendiri Cara Teknik Start Nah Ini Ada Contohnya Nah Ini Untuk Teknik Start Oke Ini Sedikit Drop FPS Ya Ini Lemot Gambar Saya Lemot Ya Oke Teknik Start Nah Ini Ada Start Jongkok Dan Start Berdiri Nah Ini Dilihat Dulu Start Jongkok Nah Untuk Teknik Start Jongkok Ya Ini Menggunakan Start Block Ya Tapi Kalau tidak Menggunakan Start Block Itu Tidak Masalah Ya Ini UNJ Ini Ya Oke Gak Bapalah Sama Itu Digunakan Untuk Lomp Apa Lompatan Awal Untuk Start Jongkok Ya Jadi Menggunakan Start Block Nah Ini Untuk Teknik Apa Itu Namanya Start Jongkok Bisa Menggunakan Start Block Seperti Ini Atau Tidak Menggunakan Juga Bisa Tidak Masalah Ya Jadi Nanti Start Jongkok Dimulai Dari Kalian Jongkok Dulu Ya Mungkin Nanti Ada Aba-aba Bersedia Kalian Masih Berdiri Siap Itu Nanti Apa Itu Nama Bersedia Itu Di Bawah Ya Sudah Sudah Jongkok Ya Sorry Ini Saya Sedikit Kurang Fokus Bersedia Nanti Ada Bersedia Itu Nanti Kalian Jongkok Ya Jongkok Kaki Terkuat Ada Di Depan Kalau Yang Terkuat Kiri Ya Yang Kiri Yang Di Depan Kaki Kalau Ada Yang Terkuat Itu Kanan Kanan Yang Di Depan Ya Jongkok Nah Ini Contoh Kaki Terkuat Ada Di Depan Ya Terus Lutut Ya Lutut Lutut Kalian Sejajar Dengan Kaki Telapak Kaki Terkuat Kalian Ya Jadi Harus Sejajar Lurus Ya Sama Seperti Mbaknya Ini Sejajar Lurus Ya Terus Untuk Tangannya Kalian Tempatkan Ya Ini Sudah Jongkok Ya Sudah Sejajar Sudah Lurus Nah Kalian Tangannya Ditempatkan Di Depan Ya Di Depan Kalian Membentuk Tangannya Seperti Ini Ya Lurus Ya Ini Lurus Kenapa Kok Seperti Ini Tidak Seperti Ini Pak Atau Seperti Ini Kalau Seperti Sujud Kalian Kalian Lakukan Didepan Ada Kemungkinan Ketika Kalian Jatuh Kedepan Bisa Jadi Tangan Kalian Akan Terkilir Tapi Kalau Seperti Ini Nah Ini Karena Jarinya Mengarah Kesamping Ketika Jatuh Kedepan Itu Kalian Tangan Kalian Tidak Akan Yang Namanya Terkilir Terhindar Dari Terkilir Ya Nah Ini Jari-jari Mengarah Kesamping Ini Contoh Nah 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 Ini Ketika Bersedia Kaki Itu Masih Di Bawah Ketika Siap Kaki Yang Belakang Diluruskan Agar Badan Kalian Itu Condong Ke Depan Rasanya Memang Seperti Mau Jatuh Rasanya Memang Nanti Seperti Mau Jatuh Nah Kenapa Kok Mau Jatuh Ke Depan Nah Karena Badan Kalian Condong Ke Depan Nanti Dorongan Dari Kakimu Itu Akan Lebih Kuat Lebih Kencang Ke Depan Jadi Kalau Kalian Badannya Condong Startnya Akan Cepat Condong Ke Depan Sama Seperti Kalau Orang Balap Sepeda Motor Dia Balap Kalau Anak-anak Sekarang Itu Tahunya Kalau Drag Race Drag Race Itu Yang Start Itu Sampai Jongkok Sampai Orangnya Ngumpet Ngumpet Di Dekat Mesin Blusuk Ngisa Rata Mas Sampai Menunduk Sampai Sampai Apa itu Sampai Ngumpet Di Sepeda Motor Itu Karena Apa Agar Condong Kedepan Agar Ketika Start Dia Bisa Lebih Kencang Sama Seperti Ini Dia Nanti Ketika Lutut Yang Belakang Itu Diluruskan Dia Akan Membentuk Apa Itu Namanya Membentuk Posisi Tubuh Yang Condong Kedepan Nah Seperti Ini Bersedia Siap Ketika Siap Ini Nanti Akan Nah Dia Akan Condong Kedepan Ini Tidak Diluruskan Paul Tapi Sebisa Mungkin Memang Diluruskan Karena Ketika Diluruskan Dia Akan Badannya Condong Kedepan Nah Ini Start Jongkok Siap Bersedia Siap Ya Nah Ketika Condong Dia Akan Larinya Akan Lebih Mudah Dan Lebih Cepat Karena Dorongannya Kencang Jadi Seperti Itu Untuk Lari Jarak Pendek Startnya Itu Start Jongkok Itu Tadi Start Jongkok Sekarang Kita Start Berdiri Nah Sebentar Ini Gambar Ini Aja Wiss Tidak Apalah Oke Nah Ini Start Jongkok Ini Start Berdiri Nah Start Berdiri Nah 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 Ini Jadi Untuk Start Berdiri Ya Sama Seperti Apa Start Jongkok Kalian Kaki Terkuat Itu Ada Di Depan Ya Dan Kaki Sedikit Ditekuk Ya Sedikit Ditekuk Agar Agar Nanti Untuk Lari Ya Nah Agar Nanti Ketika Lari Ya Ini Sedikit Ditekuk Agar Nanti Ketika Lari Dia Akan Lebih Melompat Kedepan Ya Ada Ada Tolakan Kedepan Ya Terus Badan Kalian Badan Kalian Itu Dicondongkan Kedepan Ya Kenapa Kok Dicondongkan Kedepan Sama Seperti Start Jongkok Tadi Tujuannya Untuk Tolakan Apa Tolakan Kaki Kalian Itu Langsung Melompat Kedepan Tidak Ada Hambatan Ke Hambatan Angin Ya Hambatan Angin Terhadap Badan Ya Jadi Dia Ada Lompatan Kedepan Nah Sama Seperti Ini Nah Ini Ditekuk Nah Seperti Itu Nah Kalau Ingin Lihat Secara Detailnya Langsung Nah Ini Ada Disini Nah Ini Langsung Dari Atletnya Ya Kalau Atletnya Gerakannya Nanti Mulai Dari Berdiri Ya Kaki Ditekuk Terus Badan Condong Kedepan Start Nah Ini Contoh Nah Dia Condong Kedepan Badangnya Condong Kedepan Tapi Tangannya Tidak Menyentuh Tanah Nah Dia Condong Kedepan Kaki Sedikit Ditekuk Untuk Melompat Kedepan Ya Jadi Itu Untuk Start Berdiri Oke Itu Tadi Nomor Lari Ya Sekarang Gantian Nomor Lempar Nomor Lempar Ini Ada Lempar Lembing Lempar Cakram Lempar Lontar Martil Tolak Peluru Dan Lain-lain Masih ada Banyak Sekali Jadi Karena Yang namanya Atletik Itu Banyak Sekali Kalian Bisa Browsing Di Internet Sendiri Karena Ketika Saya Jelaskan Semuanya Saya Yakin Tidak Cukup Waktunya Karena Ini Di PGSD Untuk Atletik Itu Hanya Satu Pertemuan Atau Dua Pertemuan Satu Pertemuan Dua Pertemuan Untuk Mempelajari Atletik Itu Tidak Cukup Kalau Di Prodi PJOK Olahraga Prodi Di IKOR Atau PJKR Dan Lain-lain Itu Biasanya Satu Semester Malah Sampai Tiga Semester Untuk Mempelajari Apa Itu Namanya Atletik Jadi Nanti Bisa Di Browsing Caranya Untuk Lempar Lembing Seperti Apa Caranya Lempar Sakram Seperti Apa Yang Terpenting Kalau Untuk Anak PGSD Itu Di Nomor Lari Terlebih Dahulu Karena Di Nomor Lari Itu Sangat Bermanfaat Untuk Anak Anak Sekolah Dasar Oke Ini Nomor Lompat Di Pertemuan Pertama Pernah Saya Singgung Sedikit Yang Namanya Lompat Dan Loncat Lompat Dan Loncat Apa Perbedaannya Itu Nanti Bisa Di Browsing Lompat Itu Jauh Atau Tinggi Nah Ini Benar Atau Tidak Tulisan Saya Bisa Dikritisi Dikritisi Dan Dikomentar Nanti Ketika Yang Sudah Tahu Bisa Dikomentari Oh Pak Itu Ada Yang Salah Oh Pak Itu Sudah Benar Bisa Dikritisi Di Kolom Komentar Jadi Untuk Nomor Lompat Lompat Nanti Ada Lompat Jauh Lompat Tinggi Jangkit Lompat Galah Dan Lain Lain Ada Banyak Sekali Juga Sama Kalian Bisa Browsing Di Youtube Atau Internet Untuk Nomor Ini Biasanya Yang Masih Yang Digunakan Di Sekolah Dasar Nanti Ada Lompat Jauh Dan Lompat Tinggi Lompat Jauh Itu Nanti Lompat Yang Bertujuan Untuk Mengukur Seberapa Jauh Lompatan Siswa Lompat Tinggi Juga Berarti Tujuannya Ketinggi Jadi Nanti Untuk Teknik Dasar Lompat Jauh Lompat Tinggi Nanti Bisa Di Browsing Oke Ini teknik Nomor Lari Tadi Sudah Saya Jelaskan Jadi Untuk Lari Jarak Pendek Start Yang Digunakan Itu Start Jongkok Kalau Untuk Apa Itu Namanya Ini Macam Macam Ini Nanti Terbagi Jadi Tiga Macam Ada Start Pendek Itu Nanti Band Start Ini Bahasa Inggris Saya Sangat Lemah Ini Band Start Terus Untuk Start Menengah Itu Ada Medium Start Start Panjang Itu Long Start Nanti Perbedaannya Di Jarak Ini Jadi Untuk Start Itu Nanti Hubungannya Sama Jarak Lintasannya Lintasannya Seberapa Panjang Nah Ini Prinsipnya Start Jongkok Ketika Ababa Bersedia Atlet Menempatkan Diri Pada Balok Start Ini Start Block Tadi Yang Dengan Berat Badan Dibagi Seimbang Pada Lutut Belakang Dan Rengan Jadi Intinya Ketika Kalian Apa Itu Namanya Bersedia Badan Itu Masih Seimbang 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 Gimana Punggungnya Itu Lurus Kedepan Punggungnya Itu Lurus Kedepan Sama Seperti Tadi Wah Ini Sudah Saya Close Tadi Sebentar Nah Nah Ini Ketika Kalian Aba Bersedia Ini Tubuhnya Itu Masih Seimbang Stabil Jadi Kalian Berat Badan Seimbang Ada Di Lutut Belakang Dan Lengan Ketika Aba-aba Siap Atlet Melengkungkan Tubuhnya Pinggul Diangkat Ke atas Sampai Sedikit Lebih Tinggi Daripada Bahu Sedikit Lebih Tinggi Daripada Bahu Nah Jadi Intinya Ketika Bersedia Itu Dia Masih Apa Jongkok Siap Ketika Ada Aba-aba Siap Itu Nanti Siswa Pinggulnya Itu Naik Naik Dengan Cara Lutut Belakang Diluruskan Nah Bersedia Siap Ini Nanti Dinaikkan Nah Nah Ini Dia Dinaikkan Tapi Tidak Sampai Lurus Boleh Tidak Apa-apa Asal Yang penting Pinggul Lebih Tinggi Daripada Bahu Terus Ya Atau Bunyi Pistol Ya Itu Nanti Kaki Yang Berada Di Depan Ya Itu Untuk Melompat Ya Dilompatkan Apa Diluruskan Dengan Kuat Ya Itu Tujuannya Untuk Melompat Kedepan Ya Dengan Kuat Ya Melompat Melompat Atau Meloncat Nanti Monggo Nanti Dikritisi Di kolom Komentar Ya Sengaja Ini Saya Sampaikan Seperti Ini Biar Nanti Kalian Mengetahui Sendiri Ya Lompat Atau Loncat Yang Benar Yang Kalau Yang Kedepan Ya Kalau Ke Atas Lompat Atau Loncat Nanti Dibuktikan Dicari Di Browsing Sendiri Oke Nah Ini Teknik Melewati Garis Finish Ini Garis Finish Ada Teknik Yang Sendiri Ya Itu Nanti Dengan Cara Lari Secepat Cepatnya Melewati Garis Finish Dengan Tidak Mengubah Posisi Lari Saat Akan Menyentuh Pita Ya Dada Dada Dicondongkan Kedepan Tujuannya Untuk Apa Agar Kalian Lebih Unggul Dalam Menyentuh Pita Terlebih Dahulu Atau Garis Finish Terlebih Dahulu Jadi Dada Dicondongkan Kedepan Saat Akan Menyentuh Pita Dada Diputar Diputar Sehingga Salah Satu Bahu Maju Kedepan Terlebih Dahulu Ini Intinya Dicondongkan Kedepan Dadanya Terus Teknik Lari Jarak Menengah Jarak Menengah Itu Startnya Sama Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Startnya Itu Start Berdiri Jadi Start Berdiri Ya Kecuali Pada Lari Jarak 800 Meter Ada Juga Yang Menggunakan Start Jongkok Tapi Jarang Digunakan Jarang Menggunakan Balok Start Jadi Jarak Menengah Ke Atas Itu Sudah Biasanya Menggunakan Apa Itu Namanya Start Berdiri Teknik Lari Jarak Jauh Itu Nanti Ya Seperti Ini Nanti Bisa Di Browsing Sendiri Ya Nah Ini Untuk Lari Estafet Ya Yang Dilombakan Itu Nanti Ada Apa Nomor 4x100 Meter Dan 4x400 Meter Ya Operan Tongkat Ada Dua Cara Dengan Cara Dilihat Melihat Orang Di Belakang Seperti Ini Atau Non Visual Atau Tidak Melihat Seperti Ini Ya Jadi Langsung Tidak Melihat Terasa Diberikan Tongkatnya Langsung Dia Berlari Terus Pada Estafet 4x100 Meter Pelari Berlari Tiga Zona Pengoperan Masing-masing Berjarak 20 Meter Jaraknya 20 Meter Ini Untuk Estafet Pada Estafet 4x 400 Meter Pelari Berlari Pada Jalurnya Hanya Pada Putaran Pertama Dan Tikungan Pada Putaran Kedua Jadi Ini Nanti Estafet Pelari Pada Jalurnya Hanya Pada Putaran Pertama Dan Tikungan Pada Putaran Kedua Nyakang Rodoknya Tapi Ini Sudah Di Pertandingkan Legal Terus Ada Lari Gawang Lari Gawang Itu Yang Seperti Apa Pak Ini Saya Tunjukkan Langsung Saja Lari Gawang Belum Tak Buka Berarti Lari Gawang Nah Ini Contoh Lari Gawang Nah Untuk Lari Gawang Ya Nah Ini Saya Kutip Dari Apa Dari Si Game Ini Oke Nah Nah Ini Ada Gawang Ini Ada Rintangannya Di Apa Di Depan Atlet Ya Untuk Dilewati Ini Namanya Lari Gawang Jadi Dia Lari Sambil Melompati Gawang Gawang Ini Itu Namanya Lari Gawang Ya Nah Ini Nanti Nah Startnya Menggunakan Start Jongkok Ini Ya Kalau 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 100 Meter Itu Menggunakannya Start Jongkok Jadi Start Itu Ada Hubungannya Dengan Jarak Yang Ditempuh Jarak Yang Ditempuh Itu Berapa Nanti Startnya Menggunakan Apa Nah 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 Ini adalah Lari Gawang Jadi Atletnya Itu Nanti Dia Melewati Gawang Gawang Nah Ya Ya Itu Tadi Lari Gawang Yang Diperlombakan 110 Meter Putra 100 Meter Putri Ya Karena Tadi 100 Meter Berarti Yang Saya Tunjukkan Itu Adalah Atlet Putra Oh Beda Ya Putri Ya Oke Jadi Atletnya Atlet Putri Tadi Kalau 110 Itu Putra Untuk 400 Meter Putra Dan Putri Juga Ada Jadi Nanti Perbedaannya Ada Di Jaraknya Oke Untuk Tugas Ya Tugas Kalian Nanti Kalian Sama Seperti Biasanya Kalian Membuat Video Tidak Perlu Yang Edit Editan Yang Apa Yang Rumit Rumit Yang Mudah Saja Untuk Kalian Yang Penting Di Dalam Video Itu Memuat Kalian Melakukan Pemanasan Peregangan Setelah Itu Memperagakan Jalan Cepat Selama 30 Detik Saja Tidak Perlu Lama Lama 30 Detik Kalian Jalan Cepat Itu Tekniknya Seperti Apa Yang Penting Kalian Tunjukkan Terus Nanti Memperagakan Lari Dengan Jarak Minimal 15 Meter 3 Kali Setelah Itu Pendinginan Setelah Direkam Langsung Di Upload Ke Youtube Biar Nanti Bisa Saya Koreksi Ini Jadi Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Hari Ini Cukup Sekian Jangan Lupa Tetap Olahraga Makan Teratur Dan Istirahat Teratur Agar Tubuh Kalian Tetap Sehat Sehat Itu Tidak Hanya Olahraga Yang Teratur Tapi Istirahat Teratur Makan Teratur Juga Refreshing Teratur Tetap Sehat Sehat Jiwa Dan Sehat Raga Oke Saya Rasa Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu